ya selamat datang di artonis channel terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mampir ke channel kami jadi artonis channel hari ini akan masak sayur lodeh mungkin kawan-kawan ada yang lagi nyari video tutorial tentang masak tentang sayur lodeh nih saya kasih tahu jadi hari ini kita mau masak lodeh jadi saya itu lagi pengen benar makan masak lodeh biasa kan mama di ping sewi itu selalu masak lodeh dia kalau saya liki minta masakin lodeh biasa dimasakin dan masakannya enak dan ini lagi kangen nih pengen masak pengen makan lodeh nah makanya hari ini saya mau masak lodeh oke langsung ke bumbu-bumbunya dan bahan-bahannya sayur lodeh itu biasanya itu adalah masakan berkuah ya berkuah itu dia bersantan-santan putih jadi dia nggak pakai bumbu kuning ya jadi santannya putih di polos aja nah sayur-sayurannya itu biasanya terambil dari sehat kalau tadi saya ngambilnya itu dia saya beli sayur asem jadi ada ininya nih ada sayur asemnya tapi biasanya dia banyakin ke ini dia ke apa yang namanya terong oke oke lanjut kita bahan-bahan dari sayur lodeh itu adalah sayur-sayur lodeh itu kebanyakan campuran dari sayur-sayur yang kawan-kawan atau kakak saudara sekalian sukai nah hari ini saya menyediakan terong terongnya ini ada ada dua warna sama terong ini terong dari sayur asem tadi ya ini terong ini terongnya terongnya itu dua biji tadi ini saya udah potong-potong bersih terus ini saya ada walu jipang saya udah potong bersih ini satu biji lumayan agak besar segini tadi ya terus ini dari daun melinjek atau daun apana tangkil ya terus ada saya ada sayuran lagi tadi ada kacang panjang ada tangkil ini ada karena dari sayur asem tadi saya masukin aja nggak apa-apa oke langsung ke bumbunya ya bumbu dari sayur lodeh itu bumbu halus saya ada dua ya selalu bilang bumbu halus bumbu halus dan bumbu cemplung nah bumbu halusnya itu adalah ini oh iya lupa bentar ya dia kurang kemiri oke kawan-kawan ternyata kemirinya habis ya weh nggak usah pakai kemiri lah ya jadi bumbu halusnya adalah ini bawang merah bawang putih saya kasih terasih bertambah emak nggak ada kemiri tidak apa-apa tetap masak sayur lodeh oke bumbu yang dicemplung-cemplunginya ada saya pakai cabai ijo ini daun salam tiga selalu biasanya saya selalu ganjir hilang kuas nanti kita keprekin cemplungi sama ini ini terus saya pakai santan putih saya biasa beli santan ini senilai 3000 saya masukin freezernya ini masih ada keras-keras oke begitu ini bumbu-bumbunya bumbunya sama sayur-sayurannya oke saksikan terus ya bagaimana cara memasaknya oke pertama kita siapin bumbu halusnya ya yaitu adalah bawang merah dan bawang putih ini kita ulek kalau saya potong-potong dulu sebentar biar nguleknya gampang ini terasihnya campur aja ya kasih garam oke ini kita ulek ya sudah kasih garam jangan lupa kan disini udah kasih garam nah ketika nanti nanti ya jangan lupa nanti kasih garam kebanyakan lagi bahaya ya kita ulek sampai halus wah sayang ini yang namanya tadi kemiranya nggak ada oh iya nanti ini sayur lode ini kan dia berbuat ini cocoknya makannya pakai ikan asin pedang nah tadi itu saya nyari saya ikan pedang ikan pedang ikan pedang nggak ada nih habis tapi saya berikan asin yang lain sih nanti saya tunjukinnya oke ini kita ulek sampai halus ya sepertinya sudah halus lah ya google eiii boleh meletuk begini bagi yang suka halus halus dah oke selanjutnya kita kasih buat numis tadi itu oke setelah minyaknya udah selanjutnya kita cembulin membuat numis tadi selanjutnya kita masukkan air ya selanjutnya kita masukkan air ya selanjutnya dari sini ini kan agak keras besar-besar saya bikin waww sayur sekalian terong sebentar lagi yang mendidih dan terong masukkan terongnya sepertinya ya oke sepertinya ini sayur-sayurannya sudah empuk yang keras-keras ini terakhir kita cemplungin kacang panjang ya panjangnya kita cemplungkan terus Oh iya daun tangkirnya juga belum kenapa nih terakhir saya bikin biar nanti sayurannya agak lebih hijau cemplungkan saja Oke jadi nanti sayur lode kita itu kelihatan cantik lebih hijau karena sayur yang mudah matang itu saya bikin terakhir setelah ini kita masukkan santan putih mana ada santan coklat ya ini dia santannya bagi yang suka santannya banyak boleh banyak Oke ini diaduk terus ya kalau masukin santan itu biar tidak pecah cemplungkan aja semua sip dia masih beres pemirsa ini kita aduk terus ya uuuh catiknya nah ini dia masih berbentuk es waduh mau cek terus santannya pecah ini kita aduk-aduk dan aduk ya tuh aduk jangan sampai santannya pecah ya aduk-aduk 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 terus Oke kalau sudah mendidih begini tidak apa-apa tidak diaduk tapi api kita kecilnya sedikit ya ini sudah mendidih saatnya kita cek rasa ya ini kira-kira pemirsa pecah apa enggak ini ya oke saatnya kita bubuin saya kasih gula setengah sendok makan orang Jawa suka gula kasih gula tadi garamnya baru sedikit kita coba kasih sedikit dulu tadi kan mudah kita kasih garamnya kita kasih segini oke sudah cukup kita aduk sebentar oh bentar-bentar terakhir nih ada obat ganteng kalau jauh jamur tapi udah berasa ya biar kita tambah ganteng kalau makan ini bagi coi-cai tambah cantik oke kita aduk lagi enak banget ya ini ya ya putih kita matikan biar tidak over cook nanti kan dia airnya tetap panas tapi tetap cookingnya tetap berjalan gitu namanya udah agak bonyok tuh coba kita cek 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 rasa hmm enak cuma aku udah garam sedikit tambahin garam sedikit oke jadi deh sahur asam kita cakep kan warnanya tuh lihat dia oke ada warna ungu nya ada hijau sayurnya masih hijau nah begitu cara masak sayur jadi yang gampang kalau matang itu bikinnya terakhiran oke selamat mencoba ya ini hasil kita hari ini sayur lode spesial ala artonis kitchen silahkan mencoba ya video tutorialnya nanti ada di artonis channel oke selamat mencoba bagi kawan-kawan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan bagikan ke semua sosial media kalian bumbunya sangat mudah ternyata mantep kan terima kasih oke oke mari kita coba masakan kita sayur lode kita coba dulu pakai ikan asing sama 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 tempe mari kita makan ya kita coba ya belum mandi udah masak hari ini hari ini hari Kamis tanggal 13 masaknya entah buatnya kapan hmm ya ya saya menyebutin otak gue dulu enggak masaknya ya Bukan minyaknya ini ya? A'am Kita buang aja loh Hmm Bukan asin Ini kurang gengkol Buang aja ini Buang aja Bang 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 canli Terima kasih.